selamat menikmati ketemu lagi sama coco yudi di channel yudi hartoyo kali ini part ketiga which is part terakhir di tutorial kita tentang small apartment kita akan bahas bagian bedroom kalau kemarin kita udah bahas area kitchen bagaimana living room ini kita besarin kali ini kita akan bahas area master bedroom dan bedroom 1 sebelum coco mulai bahas tutorialnya coco mau ingatin untuk stay tune terus supaya setelah 20 kali pertemuan teman-teman udah bisa bikin sendiri real project interior designer dengan hasil dengan color matching yang indah kalian udah bisa buat yang seperti ini nantinya mulai dari ceiling, lighting, lighting lalu juga pemilihan pendant lamp, chandelier pemilihan sofa, pemilihan aksesoris-aksesorisnya supaya lebih cantik pemilihan karpet, piring, table made, sendok, garpu semuanya akan coco yudi ajarin secara gratis dan kalian bisa dapat aksesoris-aksesoris menarik ini dimana dengan harga yang oke oke kita lanjut ke design di master bedroom dari sini entrance ke master bedroom disini coco yudi taruh satu side table lalu juga ada king bed ukuran 180x200 dan ada dressing table lalu disini kita taruh wardrobe full ceiling dan di dalam master bedroom ini coco gak taruh kredensia tv coco yudi taruhnya bench lalu disini juga ada kamar mandi wash table, closet, shower, dan bathtub untuk kamar mandi coco yudi gak apa-apain kita buat existing aja lalu di kamar anak disini coco taruh ranjang 160x200 yang biasa disebut dengan queen satu side table dan wardrobe full ceiling juga oke kita masuk ke design yang coco yudi buat ini adalah design kamar basternya kita mulai dari pintu sama pintu itu coco yudi buat pake existing cuma coco yudi modif dengan cocok kasih profil dan architraf architrafnya cocok buat dari solid wood di finish duko semua pintu semua pintu coco refinis termasuk pintu area kamar mandi coco yudi juga refinis jadi warna putih dan cocok kasih architraf panel-panel juga cocok kasih disini warna duko satu nada dengan warna pintu dan warna lemari perhatiin profil disini tingginya pun cocok buat sama seperti tinggi architraf architraf nah detail-detail kecil seperti ini sangat penting kalau kita buatnya naik turun pasti jadi jelek nah seperti di video coco sebelumnya coco ingatkan kembali pentingnya ada list kornis di atas plafon supaya antara pertemuan plafon dan panel itu lebih rapi dan teman-teman harus ingat pemasangan kornis itu setelah kita pasang panel dan setelah kita pasang wardrobe jadi kornisnya ini mengelilingi ruangan secara rapi oke guys nah ini tema warnanya cocok ambil warna putih abu-abu gold dan beige jadi tetap masih ada turunannya lalu dengan tema yang jelas jadi kalian teman-teman lihat disini cocok kasih cermin untuk area meja rias cerminnya pun cocok bevel 2 cm supaya lebih detail dan kornis-kornisnya pun cocok kasih yang ukuran 10 cm karena tinggi plafon ini gak terlalu tinggi cuma 2,8 meter kita mulai dari side table kalau teman-teman lihat ini detail side table nya itu bagian ujung sini adalah curve dia gak siku tapi curve supaya nah ini kalau ada yang masuk lari kenceng ke jedot sama side table nya itu gak biru itu kaki lalu disini cocok gak taruh side lamp di atas nakas karena posisinya kecil ruangan ini kecil kita harus manfaatkan segala sesuatunya dengan optimal disini cocok kasih 2 pendant lamp hanging supaya lebih cantik kalau 1 pun udah cukup tapi 2 akan terlihat lebih cantik lalu di atas side table kita masih bisa taruh buku taruh frame taruh handphone dan jangan lupa teman-teman di pinggir side table harus tetap ada stop contact stop contact untuk colokan power begitu juga di dressing table nya kita tetap harus siapkan stop contact disini karena pasti akan pakai hair dryer bakal banyak butuh stop contact stop contact disini cocok tetap buat ada laci di dressing table nya itu semua pakai finger groove jadi kita gak kasih handle lagi warna warna king bed nya cocok pakai fabric tipe velvet velvet warna grey jadi supaya dia lebih cantik dan lebih mewah oke kita coba lihat view berikutnya itu adalah view depan ranjang jadi warna bench dan warna bed itu masih senada warna bench cocok buat warna grey juga dan di depan ranjang itu cocok kasih wood panel wood panel nya finishing duko satin cocok paling suka duko satin karena dia gak gloss dia rapi penampakannya itu tetap doff tapi kalau dipegang licin jadi kotoran itu gak gampang nempel kalau teman-teman bikin finishing nya doff kadang kalau tangan kita kotor kita pegang itu panel kotoran itu masih suka nempel lalu untuk wardrobe cocok buat full ceiling satu pintu ini hati-hati teman-teman bikin satu pintu tinggi begini ada kemungkinan lengkung hati-hati jadi pastikan material yang teman-teman pakai itu bagus kalau teman-teman ragu teman-teman bisa kasih pembagian lagi di atasnya jadi ada dua bagian atas kecil mungkin 60-50 cm buat taruh koper dan di bawah ada satu pintu panjang tinggi pintu ini cocok yudi buat setinggi 260 jadi ada sambungan sedikit nah disambungan itu teman-teman hati-hati wanti-wanti ke bagian produksinya jangan sampai melengkung oke nah pintu tetap ada bevelnya dan profil-profil yang sama seperti panel-panel bagian dalam pintu lemari juga kita buat ada switch sehingga waktu pintu dibuka ada indirect light yang nyala nah teman-teman juga harus ingat posisi indirect light itu indirect light di dalam lemari jangan sampai jangan sampai teman-teman taruhnya itu di belakang banget karena kalau di belakang banget akhirnya kita gak bisa lihat baju yang mau kita ambil tapi kalau ditaruh agak ke tengah atau di depan itu sangat bagus karena apa baju yang kita mau ambil akan terlihat lebih jelas oke teman-teman untuk di depan ranjang itu cocok gak taruh gak taruh TV tapi cocok taruh lukisan dan perhatiin juga disini ukuran panel yang ini ujung kiri dan panel ujung kanan itu equal jangan sampai gede sebelah lalu pembagian di bagian tengah itu cocok buat lebih besar daripada kiri kanannya dan tetap ada detail tali air lagi disini untuk kerten cocok kasih kof dan warna fitrasnya cocok yudi pilih warna putih ini hasil rendernya adalah seperti ini nah bagian belakang ranjang cocok kasih spotlight satu di tengah supaya dia menyinari panel printed wallpapernya dan di atas dressing table juga cocok kasih spotlight supaya waktu kita make up itu muka kita lebih jelas dan kebetulan disini kalau di gold coast itu ada tiang besar di area di area master tiang ini ya kita cover aja dengan wallpaper tapi kalau mau di cover dengan wood itu juga boleh itu juga akan hasilnya bagus nah di cermin-cermin seperti yang cocok bilang tadi disini cocok kasih cermin bevel 2 cm lalu juga ini warna-warna pemilihan materialnya cocok semua pikirin gak ada yang lari dan tetap sesuai tema termasuk dengan si karpetnya lantai itu cocok pakai marker existing cocok gak ganti dan di atas plafon itu ada drop ceiling supaya efek lampu dan lighting lebih dramatis lebih cantik dan dari drop ceiling juga sama cocok kasih list per cornice dengan ukuran yang lebih kecil tapi dengan style cornice yang sama seperti cornice pinggir ruangannya oke ini adalah lemari ini bagian depan ranjang kalau teman-teman mau kasih TV disini itu pun boleh itu tergantung dari request si klien disini juga cocok kasih satu spotlight untuk ngewash si tembok supaya lukisannya lebih outstanding dan ingat teman-teman kalau teman-teman design kasih aksesoris jangan sampai kosong karena kalau kosong hasilnya kurang maksimal dan kurang cantik cocok kasih contoh ya oke nah contohnya contoh kita ambil view yang ini oke cocok hilangin cocok hilangin cocok hilangin cocok hilangin juga cocok hilangin oke dan kelihatan agak sepi ya imagine ini semua pun cocok hilangin cocok hilangin cocok hilangin sepi banget gak menarik bandingkan dengan ini beda banget betul-betul beda nah kurang lebih view-nya udah sama ya ya itu pentingnya aksesoris dan tanpa aksesoris oke kita lanjut ke kamar anak nah ini adalah kamar anaknya bagian kamar anak itu cocok kasih sama tetep list cornice pintu juga kita buat dengan style yang sama lemari kalau master kita buat pintunya swing di kamar anak ini cocok kasih pintunya sliding sebetulnya cocok pribadi lebih suka pintu swing karena nanti kalau ada waktu ketutup dia itu rata dan rapi tapi karena ini sangat sempit jarak antara lemari dan ranjang pun udah tinggal 60 cm disini terpaksa kita buat pintu sliding kenapa cocok gak suka sliding karena sliding itu akan bikin pintu lebih satu ke depan dan satu ke belakang kalau mau pakai rail yang pintu sliding tapi rata harganya sangat mahal nah disini warna tone temanya sama seperti master bedroom menggunakan gold grey cuma bedanya cocok pakai fabric warna beige di kamar anak dan di kamar master tadi cocok pakai warna grey yang velvet ini juga sama untuk ngakalin kalau butuh dressing table dadakan dan butuh make up cocok tetap kasih cermin di belakang nakas di nakas juga cocok buat tabletop ini kaca untuk taruh-taruh barang dan disini cocok gak kasih laci tapi langsung open void aja jangan lupa teman-teman cocok ingatkan lagi pentingnya ada stop kontak di area side table oke lalu ditampak depannya itu cocok kasih wood panel nah wood panel 1 2 3 ukuran di kanan dan kiri teman-teman harus equal sama jangan sampai beda lalu di tengah cocok buat agak besar untuk taruh tv tv disini kita bisa muat sampai 50 inch jangan lebih besar karena jarak nonton itu cuma 3 meteran oke untuk hasil rendernya adalah seperti ini teman-teman oke di belakang ranjangnya cocok ini tetap kasih detail ada tali air ada cermin dan ini ada nakas jadi warnanya pun gak lari ya teman-teman spray kita kasih base tetap putih lalu kita kasih lagi cushion cushion yang warnanya gak lari dari wallpaper printed begitu juga dengan warna gorden cocok yudi pakai beige supaya masuk dengan panel putih ini juga bagian tv cocok yudi kasih lampu spotlight bagian kiri kanan tengah supaya efek dramatis lightingnya dapat dan disini di dalamnya cocok juga kasih lampu ini cocok taruh di area tengah supaya lama baju juga tetap kelihatan dan pintu menggunakan pintu sliding oke disini lebih jelas ya teman-teman di atasnya juga cocok tetap kasih drop ceiling karena lampu-lampu yang cocok pakai disini rata-rata spotlight kenapa cocok suka spotlight karena efek wash ke tembok lebih bagus daripada yang general light down light yang biasa dipakai itu efek-efek lightingnya itu kurang bagus karena lighting dan aksesoris di interior itu sangat penting begitu juga dengan paneling disini kita sama panel dipasang baru depannya pasang cornice oke teman-teman sekian untuk tutorial small apartment nya jadi kita udah bahas living kita udah bahas kitchen kita udah bahas master dan kita udah bahas bedroom kita ketemu lagi hari kamis minggu depan dan kita akan bahas apartment ataupun design baru yang lebih besar dan lebih sulit lagi daripada ini kita akan mulai tiap hari tiap pertemuan kita akan tingkatkan level kesulitannya oke guys sampai ketemu kemudian 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 Terima kasih telah menonton!